Intro Selamat petang, salam sejahtera isu hangat petang ini PRN Melaka bekas adun hantar surat ke istana negara Berita sepenuhnya, dua bekas adun Melaka hari ini menghantar surat ke istana negara bagi memohon supaya menarik balik pembubaran Dewan Undangan Negeri adun yang membuka laluan bagi pilihan raya di negeri itu Menurut naib presiden PKR Samsul Iskandarmad Akin, surat itu memohon pemangku yang dipertuan agung Sultan Nazrin Shah Sultan Azlan Shah untuk menasihati yang dipertuan negeri Melaka Muhammad Ali Rustam untuk menarik balik keputusan membubarkan adun Sekitar jam 5.55 petang, kedua-dua mantan wakil rakyat ini telah pergi ke istana negara untuk memberi warga surat kepada pemangku Agung Sultan Nazrin untuk memaklumkan mengenai keadaan yang berlaku di Melaka, terutamanya terkait dengan keputusan TYT membubarkan adun Dalam surat itu dinyatakan antara lain beberapa pandangan termasuk meminta supaya TYT menarik balik pengisytiharaan pembubaran adun Setelah kita teliti perlembagaan Melaka, tidak ada sebarang klausa atau peruntukan yang tidak membenarkan TYT untuk menarik balik pengisytiharaan tersebut Katanya pada sidang media yang diadakan penjabat presiden PKR Anwar Ibrahim di Petaling Jaya Malam ini Sidang media itu diadakan setelah dua adun Nur Hijam Ahzan Bakte dan Nur Effendi Ahmad mengadakan pertemuan dengan PKR Menurut salinan surat yang dilihat melisek ini selain Nur Hijam dan Effendi, surat itu juga ditandatangani tiga adun lain termasuk pengurusi Pakatan Harapan Melaka Adli Zahari Surat berkenan ditujukan kepada Sultan Zaharin Nazrin memandangkan yang dipertuan Agung Sultan Abdullah Ahmad Shah tidak ada di dalam negara ketika ini Samsul berkata PKR dan PH membantah pilihan raya negeri diadakan memandangkan waktu ini bukan masa yang sesuai untuk diadakan berikutan pandemik COVID-19 Ahli Parlimen Hangtuah Jaya itu juga menolak cadangan Presiden UMNO Ahmad Zahid Amidi agar darur diistiharkan supaya pilihan raya berkenan ditangguhkan seperti yang berlaku di Sarawak Menurutnya cadangan Zahid adalah separuh masak dan hanya akan menimbulkan masalah terutama apabila negeri itu masih belum membentangkan belanjuan negeri untuk tahun hadapan Ketika ditanya apakah yang akan dilakukan sekiranya usaha memohon bantuan istana negara itu gagal Samsul berkata mereka masih mempunyai pilihan lain yaitu membawa perkara itu ke mahkamah Dari segi fakta yang dizahirkan dalam kenyataan speaker dan melaka bermaksud ketika Sulaiman Ahmad Ali mengutuskan surat kepada TYT beliau sudah hilang kebesaran sebagai ketua menteri Kalau ada nasihat pun itu hanya permintaan yang TYT boleh tolak tidak wajib untuk diikuti karena bukan echo on advice bertindak atas nasihat Surat itu dari Sulaiman hanya permintaan kata Syamsul Tak fikir lagi nak sokong PH sementara itu Nurhizam ketika ditanya mengenai pertemuannya dengan Anwar menafikan Dia kini menyokong PH sebaliknya manatakan ia hanya pertemuan biasa Buat masa ini kita tak fikir lagi kita nak selesaikan masalah kepimpinan sekarang ini kata Nurhizam Nurhizam dan Effendi adalah antara 4 adun yang menarik sokongan mereka kepada kerajaan negeri BN Perikatan Nasional Yang menyebabkan pembumparan Budun Melaka dan secara otomatik membuka laluan bagi pilihan rakyat negeri Dua adun yang lain ialah Nur Azman Hassan dan Idris Sarun Penerikan balik sokongan mereka menyebabkan Sulaiman yang juga merupakan pemimpin UMNO hilang majoriti sebagai ketua menteri Sekian isu hangat petang ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe dan tekan butang like Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku kita jumpa lagi bye bye Terima kasih telah menonton